Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Para pejabat kesehatan Amerika khawatir akan adanya lonjakan baru kasus COVID-19 yang terpicu oleh banyaknya warga yang berlibur pada akhir pekan Labor Day atau hari buruh di Amerika Serikat. Senin ini adalah Labor Day di Amerika dan hampir 38 juta warga diperkirakan melakukan perjalanan selama libur akhir pekan panjang ini. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Dr. Rochelle Walensky menganjurkan warga yang belum divaksin agar tinggal di rumah saja. Pasalnya setelah liburan Labor Day tahun lalu, antara pertengahan September hingga akhir November, rata-rata kasus harian COVID di Amerika naik lebih dari 400 persen. Data CDC menunjukkan warga yang belum divaksin 5 kali lebih mungkin terpapar COVID dan 29 kali lipat kemungkinan harus dirawat inap. Menurut ABC News, kapasitas ruang perawatan intensif di tujuh negara bagian sudah mencapai di atas 90 persen. Sementara jumlah anak yang dirawat inap mencapai tingkat tertinggi sejak awal pandemi. Data selama empat pekan terakhir menunjukkan, rata-rata lebih dari seribu warga Amerika meninggal dunia setiap hari akibat COVID. Saudara, pasca pengambilan alih Afganistan oleh Taliban, Rusia mencoba mencari celah untuk memanfaatkan kekacauan. Tapi menurut analis, posisi Rusia kali ini berbeda dibandingkan invasi sebelumnya ketika mereka berusaha mendukung pemerintahan komunis di Afganistan. Meski menganggap Taliban sebagai organisasi teroris, Rusia diketahui berhubungan dan sempat mengundang para pimpinan Taliban. Ketika sebagian negara barat memandang penarikan pasukan AS dan NATO dengan cemas, Rusia cenderung lebih tenang. Rusia, era Uni Soviet, pernah melakukan intervensi militernya sendiri di Afganistan pada 1979 untuk mendukung pemerintah komunis melawan pemberontak Islam saat itu yang dikenal sebagai mujahidin. Operasi militer yang semula dikira akan singkat berlanjut selama hampir satu dekade. Begitu pasukan Soviet menarik diri, resim komunis pun runtuh. Kini Rusia mengambil posisi yang lebih pragmatis. Rusia juga berencana untuk mencegah ekstremis dan pejuang ke Asia Tengah, serta berharap Taliban bisa menghambat masuknya obat terlarang ke wilayah mereka. Namun penarikan pasukan AS tidak keuntungan propaganda bagi Kremlin. Berdasarkan laporan NPR, sejak pertengahan Agustus, kedukaan besar Rusia di Kabul berada di balik penjagaan Taliban, seiring dengan penarikan pasukan AS dan jatuhnya pemerintahan Afganistan. Demikian laporan VOA. Beralih kebanyak orang yang mencari investasi alternatif selama pandemi ini, seperti mata uang kripto, barang seni, bahkan kartu olahraga yang menawarkan potensi imbel hasil lebih tinggi. Penjual bahan koleksi ini memperkirakan, penjualan kartu olahraga tahun ini akan melonjak tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Kartu koleksi bergambar pemain basket bukan hanya permainan anak-anak. Kartu alias trading card bergambar Kobe Bryant ini misalnya, dipasang harga seperempat juta dolar atau sekitar tiga setengah miliar rupiah. Semakin langka kartu, semakin mahal harganya nanti. Performa atlet yang ditampilkan pada kartu juga mendongkrak harga. Penjualan kartu untuk koleksi dan investasi meroket selama pandemi. Kartu yang terjual 5,9 juta dolar itu dibeli oleh sebuah perusahaan dana investasi. Fluktuasi harga yang bisa tinggi membuat calon kolektor dan investor lebih penasaran. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok dua warga diaspora Indonesia di California dan Texas yang memilih berlibur menggunakan kendaraan rekreasi atau RV. Menurut mereka, liburan dengan RV memberikan fleksibilitas waktu dan yang utama keduanya bisa mengontrol kebersihan selama liburan. Kita belum confidence, kita belum berani gitu untuk naik pesawat atau naik public transport yang ketemu banyak orang itu kita masih pikir-pikir gitu. Terus, tapi kita udah desperate banget. Aduh, bagaimana nih caranya gitu kan. Setelah lebih dari setahun bekerja dari rumah karena pandemi, Ambar Briastuti Diaspora Indonesia di Triburon, California mulai merasa bosan. Bersama suami dan putrinya, Ambar memutuskan untuk berlibur dengan mobil rekreasi atau RV. RV menjadi pilihan karena putrinya yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat divaksin dan Ambar juga memiliki penyakit komorbit. Seperti Ambar, Lydia Isnanto, Diaspora Indonesia di Austin, Texas juga memilih berlibur dengan karavan atau RV untuk menghindari resiko tertular virus corona. Yang paling important itu ya ada toilet sama bed sendiri sih. Gitu kan gak perlu gonta-ganti hotel. Oktober tahun lalu sebelum ada vaksin bersama suami dan putranya yang saat itu berusia 8 bulan, Lydia berlibur di Palo Duro Canyon di Texas, Taman Nasional San Junes, Colorado, serta ke New Mexico. Mereka menyiapkan makanan untuk dibawa selama 10 hari perjalanan karena merasa tidak aman makan di restoran. Memang ada challenge-nya dan juga ada repotnya sebelum pergi. Baik Lydia maupun Ambar, sepakat berlibur dengan RV mudah dan nyaman. Tak sulit mencari lokasi untuk parkir RV. Dilengkapi dengan fasilitas air, listrik, wifi, serta pembuangan sampah dan air kotor. Namun yang paling penting bagi keduanya adalah memiliki kontrol terhadap kebersihan selama perjalanan. Yang paling aku khawatir itu karena bayi itu kan dia jilat semuanya gitu. To be able to control itu penting banget pas lagi pandemik. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.